Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan terjadi human error alias kesalahan manusia menanggapi surat-suara simulasi pilpres 2024 hanya berisi dua pasangan capres-cawapres. Komisioner KPU Idam Holik mengaku kesalahan tersebut tidak disengaja dan pihaknya tidak punya tujuan tertentu. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang kehilafan yang terjadi, ujar Komisioner KPU Idam Holik. Usai mengetahui kesalahan tersebut, pada 29 Desember 2023, KPU Pusat sudah memerintahkan KPU daerah untuk tidak lagi menggunakan surat-suara yang salah. Simulasi ke depan akan menggunakan surat-suara yang memang mencerminkan surat-suara asli. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi. Dengan surat-surat 2 pasang calon, melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, ujar Komisioner KPU Idam Holik. Di sisi lain, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD meminta KPU memperbaiki surat-suara simulasi pilpres 2024 tersebut. Mahfud tak menjabarkan apakah pihaknya mengalami kerugian atas kejadaan tersebut, tapi dirinya meminta simulasi perlu diperbaiki. Sudah saya koreksi? Ya, tapi harus diperbaikilah. Pak Hashim, Ketua KPU, sudah saya komplain kok ada kayak begini. Lalu dia bilang, itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi. Mohon diperbaiki. Ujar calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Sebelumnya, perwakilan PDI Perjuangan mendapati bahwa KPU di Solom menggunakan surat-suara yang hanya berisi 2 paslon dalam simulasi pilpres 2024. Oleh sebab itu, PDIP Solom melakukan protes. PDIP sendiri merupakan partai politik pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam ajang pilpres 2024. Ganjar Mahfud merupakan paslon bernomor urut 3. Sampai jumpa di video selanjutnya.